Polisi bubarkan konser ilegal untuk Ahmad Dhani, Panitia janji kembalikan uang tika ke Polisian Resor Kota Besar, Pohrestabes. Surabaya membubarkan konser Solidaritas untuk musisi Ahmad Dhani. Dijadwalkan konser digelar malam ini namun gagal karena pihak Panitia tidak melengkapi administrasi perizinan. Kepala Polrestabes Surabaya, Komisaris Besar Polisi Rudi Setiawan mengungkapkan. Izin yang dimiliki Panitia Penyelenggara berupa izin kampanye untuk salah satu calon wakil presiden dari Badan Pengawas Pemilihan Umum. Panitia tidak melengkapi administrasi izin keramaian dari kepolisian sehingga acara konser harus kami bubarkan. Kata Rudi Setiawan wartawan di Surabaya, Jatim, Minggu, tanggal 10 Maret tahun 2019, Petang. Dia menegaskan untuk sebuah acara konser mutlak harus dilengkapi dengan izin keramaian dari kepolisian. Administrasi perizinan lainnya yang tidak dilengkapi oleh pihak Panitia Penyelenggara adalah persetujuan dari pengelola gedung Grand City Mall. Dalam konser solidaritas untuk Ahmad Dhani ini pihak pengelola gedung belum memberi persetujuan karena pihak Panitia belum mengantongi izin keramaian dari kepolisian. Imbuhnya, Ketua Panitia Konser Solidaritas untuk Musisi Ahmad Dhani, Didik Darmadi, meminta maaf atas kekacauan ini. Uang tiket yang sudah dibeli akan kami kembalikan, ucapnya. Dia mengatakan dari seluruh administrasi perizinan yang diminta Polrestaba Surabaya, pihaknya hanya telah berkoordinasi dengan Dinas Pendapatan Daerah Dispenda setempat. Ini konser solidaritas yang sejak pekan lalu kami gagas untuk membantu keuangan Mas Ahmad Dhani yang sedang tersandung masalah hukum dan sekarang berada di rumah tahanan Medaeng. Kami sudah berkoordinasi dengan Dispenda untuk menghitung pajak dari tiket yang terjual, ujarnya seperti dilansir antara. Pihak Panitia Lanjut ya Hingga sore tadi telah menjual sebanyak 401 lembar tiket yang harganya beragam, mulai dari Rp 200.000 hingga Rp 750.000. Kami mohon maaf kepada penggemar Mas Ahmad Dhani dan Dewa 19. Uang pengembalian tiket untuk pembeli yang berdomisili di wilayah kota Surabaya dan sekitarnya bisa diambil di kantor kami, Jayan Margo Rejo Surabaya. Sedangkan pembeli tiket dari luar kota uangnya akan kami kembalikan melalui transfer via bank, ujar didik, editor, Irawan, HP. Terima kasih telah menonton!